Kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada sejumlah warga yang dinominasi emama di Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember, menghadang tronton dan melarang kendaraan bertonan sebesar itu untuk tidak melintas di jalan arteri. Dalam video amatir yang direkam salah satu warga, setelah sepagi, truk terpaksa mundur di tengah ramainya lalu lintas. Ketua RW setempat menyebut para pengendaraan motor ini menghadang truk lataran truk melintas di jalan arteri yang tidak boleh dilewati kendaraan berukuran serta bertonase besar. Sebelumnya jalan arteri juga sempat rusak akibat sering dilintas di truk yang melebihi muatan. Berikutnya viral, sebuah video seorang wanita menangis di tepi jalan dan ditenangkan oleh Polantas Polres Ponorogo. Diketahui jika sang ibu muda ini menangis karena tidak dituruti permintaannya saat memilih sepeda motor oleh sang suami. Peristiwa ini terjadi pada 10 Desember 2023 lalu di jalan Ponorogo, Pacitan, Desa Madusari, Ponorogo, Jawa Timur. Menurut Diripka Eko, anggota Polantas Polres Ponorogo pada selasa siang, saking kesalnya kepada sang suami, ibu ini sempat mengadang kendaraan dan berbaring di jalan. Peristiwa ini dipicu oleh suami si ibu yang malah membeli motor berwarna merah, padahal istrinya menginginkan motor berwarna hitam. Selain itu sang istri kesal lantaran BPKB tercatat atas nama sang suami. Atas kejadian ini polisi meminta dealer sepeda motor memenuhi permintaan sang ibu. Berikutnya sejumlah siswa SD terpergok oleh guru mereka saat membeli rokok elektrik bekas yang dijual di jalan di dekat sekolah. Dan kita lihat dalam sebuah rekaman milik seorang guru, ada siswa yang sedang menyembunyikan rokok elektrik bekas yang dibeli dari seseorang saat menuju sekolah pada Senin pagi. Dalam video ini, dua rokok elektrik disembunyikan di selas-sela rumput oleh siswa sekolah dasar di Jember, Jawa Timur. Sekolah menegaskan pasangan suami istri yang menjual rokok elektrik memaksa anak-anak untuk membeli. Rokok elektrik bekas dijual seharga Rp10.000 hingga Rp15.000. Dari hasil Razia ditemukan 10 anak telah membeli rokok ini dan 30 anak telah mencoba. Dikonfirmasi pada selasa guru dan orang tua mengaku resah dan khawatir rokok ini membahayakan kesehatan anak. Satunya?